Nasib naas dialami R, gadis 21 tahun warga desa Ronggo, Kecamatan Jagan, Kecamatan Jagan, Pati, yang menjadi korban pembunuhan oleh KA, 21 tahun, yang tak lain adalah pacarnya sendiri. KA nekat menghabisi R karena mendapat kabar sang pacar telah bertunangan dan akan menikah dengan lelaki lain. Menurut keterangan tersangka, KA yang masih satu desa dengan korban selasa pagi mengundang R untuk datang ke rumahnya. Kemudian mereka masuk ke dalam kamar dan keduanya sempat cekcok. Kepala korban sempat dipenturkan ke tembok sebanyak tiga kali sehingga korban tak sadarkan diri. Tersangka kemudian menusuk korban dengan gunting dan setelah itu tersangka pergi ke dapur dan kemudian menggorok leher korban dengan pisau. Tadi pagi sekitar pukul delapan, tersangka memanggil korban ke rumah tersangka. Lalu ketika korban datang, tersangka dan korban masuk ke dalam kamar jadi cekcok ngut antara tersangka dan korban. Kemudian oleh tersangka, korban kemudian dibentukkan kepalanya ke arah tembok sebanyak tiga kali. Lalu korban tidak sadarkan diri. Kemudian oleh tersangka korban ditusuk lehernya dengan gunting. Kemudian tersangka juga mengambil pisau di dapur dan menggorokan pisau tersebut ke leher korban. Polisi telah mengamankan tersangka di rumahnya. Saat ini tersangka diamankan di polres tapati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, Cahaya TV